Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap kurir peredaran ganja. Sebanyak 46 kg ganja asal Aceh diamankan petugas dari seorang penumpang bus akap. Beginilah video amatir saat penangkapan seorang kurir narkotika jenis ganja yang diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi pada Senin lalu. Sebanyak 45 kg ganja yang berasal dari Aceh diamankan petugas di terminal bus Morobungo dari seorang pelaku bernama Andika Nur Pratama, 31 tahun warga Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Provinsi Jawa Barat. Kabin berantas BNNP Jambi Kompenspol Guntur Aryo Tejo mengatakan puluhan kg ganja itu rencananya akan dibawa ke daerah Purwakarta, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 45 paket besar narkotika golongan satu jenis tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dan dimasukkan ke dalam dua karung plastik. Untuk mengelabui petugas, karung tersebut sengaja dibalut dengan aroma ikan asin. Hari ini, hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 10 lewat 30, kami tim pemberantasan dari BNNP Jambi berhasil menggagalkan pengiriman paket narkotika jenis daun gajah dari Aceh yang akan diedarkan di daerah Jawa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, jumto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara. Himah Sanjaya, Jek TV, melaporkan.